Hai 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 semua Assalamualaikum hari ini kita akan membahas episode Tokyo Revenger episode 14 itu selanjutnya dari musuh Indonesia bagi kalian menyukai spoiler nah hari ini kita akan membahas 4 Captor dari manganya yaitu Captor 37 38 39 dan 40 jadi satu anime itu biasanya membahas 3 atau 4 Captor saja Nah untuk kalian ingin mengetahui spoilernya lebih lanjut silahkan nonton video ini setelah mereka pulang dari tempat pemandian umum si Maiki pun mengumpulkan semua anggota Toman dan melakukan pengumuman bahwa mereka akan melakukan pelantikan Captain Squad ketiga Hah siapakah itu jadi di episode selanjutnya itu akan memberi bocoran bahwa yang akan dilantik oleh Maiki adalah adalah kisah Kiteta dari Mobius jadi nanti Mobius akan bergabung dengan Toman karena kemarin itu Mobius telah kalahkan jadi sekarang digabungkan dengan Toman menjadi squad yang lebih besar selanjutnya Maiki mengumpulkan semua anggota Toman itu di depan kuil yang festival kemarin di sini mereka berkumpul dan Draken mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pelantikan geng squad ketiga yaitu posisi pancit sebelumnya dan mereka semua terkejut siapa yang akan menggantikan posisi tersebut kemudian Maiki mengatakan Captain Squad ketiga maju ke depan dan betapa terkejutnya Takemichi bahwa Kisaki lah yang menjadi apa yang namanya yang menjadi Captain Squad ketiga gitu kan dan terkejut banget dong Takemichi Hah Kisaki gitu kan dan semua orangnya juga terkejut kenapa bisa Kisaki yang bisa menjadi Captainnya terutama pas datang itu Kisaki duduk berbalik menghadap si Maiki menghadap ketua gitu jadi tidak sopan ya jadi semua orang berkata kau pikir kau siapa jangan sombong bajingan kayak gitu jadi semua orang tuh kayak kesal gitu kan bisa-bisa tidak sopan gitu kan selanjutnya ada kayak asisten tak-tak siapa namanya si Saki mengatakan kan ini kisaki Teta adalah kapten baru squad ketiga dan semua rambun langsung kayak Oh ini dia gitu kemudian si Takemichi itu memfallback lagi seputar apa yang telah terjadi di masa depan kisah kila yang menyebabkan semuanya kacau gitu Hina meninggal dan masuk penjara gitu Nah setelah mesti mengatakan orang ini kesaki muncul tepat di depanku lalu apa harus lakukan jadi harus berpikir kemudian si Draken menyuruh semuanya diam gitu kan agar semuanya bisa lakukan rapat dan akhirnya ini kata Draken gini ini keputusan Maiki di kekalian keberatan maju ke depan tapi tak ada yang maju sih Nah jadi semuanya menerima Kisaki sebagai skut ketiga yang artinya Mobius itu akan bergabung pada Toman pada saat ini kemudian si Maiki mengumumkan geng Tokyo Manji akan berhadapan dengan Valhalla Valhalla kan kita bisa kita ketahui bahwa game Mobius juga tuh berasal dari Mobius juga cuma dia dari sisa-sisa Mobius yang tidak menyukai punya dendam pada mat Tokyo Manji jadi disitulah dari Toman gitu kan jadi disitulah Mobius itu bergabung lagi dengan Valhalla-Valhalla itu dipegang oleh wakil divisinya juga itu si apa Hanma jadi selanjutnya ini si Maiki akan mengatakan Toman juga harus menambah kekuatan untuk menang kekuatan yang sangat besar yang itu kita bisa dapatkan dari orang ini gitu orang ini disebutkan Kisaki Kisaki adalah orang yang mengkosong mengkonsolidasikan generasi kita dalam Mobius jadi tambah Mobius tambah besar gitu kan jadi bisa mengharapi sekuat Valhalla nanti atau opet geng Valhalla gitu Nah sebelum pergi itu si Maiki siapa namanya si Takemichi itu memukul wajah si Kisaki dan semuanya tertunjuk Hah kenapa orang-orang gila ini gituan si Maiki itu eh siapa Takemichi sari-sari tidak melakukan itu ini adalah masalah interna dan apalagi Takemichi adalah anggota Toman dan Kisaki juga anggota Toman seharusnya tidak bertikas seperti itu apalagi tidak terkendali gitu kan bukul-bukul aja melihat apa yang dilakukan Takemichi semua orang terkejut melakukan Hei apa yang kau lakukan gitu nah sini datanglah Baji Baji mengatakan ini sepertinya ini semakin menarik ada apa ini dan Baji langsung menghajar Takemichi Baji hingga babak belur kemudian si Metsuya menghentikan Baji dan Baji mengatakan lepaskan tanganku Metsuya gitu apa yang kau lakukan kata Metsuya kan kok aneh gini tiba-tiba Baji menyerang gitu kan kemudian si Maiki mengatakan seharusnya kau tidak datang ke sini pada konflik internal ini gitu kan pada Baji tapi Baji juga buat pengumuman satu hal bahwa Baji akan keluar dari Toman dan akan bergabung dengan dengan Valhalla dari situlah Maiki mengatakan Baji gitu kan marah gitu kan kayak kenapa dia harus keluar gitu kemudian Baji dengan katakan aku keluar seperti itu jadi dia mengumumkan juga bahwa Captain Squad pertama Baji Keisuke mulai hari ini adalah musuh Toman jadi semua orang itu terkejut dengan apa pernyataan Baji kemudian si Kisaki pun kayak hahaha Toman hancur berantakan jadi si Kisaki ini kayak tersenyum sinis gitu dengan bahagia gitu akhirnya ada satu peluangnya untuk menghancurkan Toman gitu dan warnanya Baji nah selanjutnya si Kisaki itu mengejek kaki apa sih Takemichi yang mengatakan ini wajah atau perut gitu kan jadi kayak langsung memukul Takemichi lagi kemudian Takemichi itu lagi tidak sadarkan diri akibat dipukul oleh Kisaki mungkin akibat dipukul Baji juga pertamanya kan makanya dia kayak gitu nah jadi Kisaki itu pergi dan semua apa geng di perkumpulan tadi udah bubar dan akhirnya si Takemichi itu pingsan dan ternyata dia sadar bahwa dia sudah berada di sebelah Maiki gitu kan dan dia yang pingsan itu sadar dong gitu dan kenapa aku bisa sini gitu dia baru ingat ah iya aku tadi dipukul si eh si Kisaki kemudian si si Maiki menceritakan lah seputar masa lalunya dengan Baji dia sangat sedih dengan keluarnya Baji ketadian diri pertemuan-teman dan akhirnya dia mengatakan satu hal aku punya permintaanmu pada aku punya permintaan untukmu Takemichi nah jadi si Takemichi mengatakan Maiki kun nah jadi disini selanjutnya di chapter ini menunjukkan bahwa si Maiki mengatakan ada hal yang penting ingin kubicarakan padamu Takemichi aku aku mempunyai teman masa kecil di feedback lagi ke teman masa kecilnya Maiki yaitu Baji Kisuke mereka seumuran gitu dan si Takemichi mengatakan Maiki kun dan teman masa kecilnya ya kami tinggal di lingkungan yang sama tetapi kami tidak benar-benar akrab katanya Maiki kan kami tinggal di lingkungan yang sama tetapi kami tidak benar-benar akrab kami selalu berdebat dan aku selalu menendang patatnya setiap saat dia orang yang selalu ia orang yang tadi memukulmu kata Maiki pada si Takemichi Hmm Takemichi pun terkejut dong Hah dia Baji Kisuke kata dia kemudian Maiki berkata dia tipe orang yang pikirannya tidak bisa ditebak dia akan membakar pembensin jika dia lapar dan dia akan memukul orang di jalanan karena dia mengantuk jadi pikirannya sungguh benar-benar tidak bisa ditebak dia adalah salah satu pendiri Toman di tahun pertama kami hanya kamilah yang mendirikan Toman yaitu Draken Mitsuya Pancin dan Baji nah hanya kami berlimalah yang mendirikan Toman pada saat itu hingga menjadi sebesar ini kemudian Maiki mengatakan lagi bahwa Baji kembali dari Valhalla Takemichi dia aku sangat menyayanginya gitu jadi si Maiki ini benar-benar sangat menyayangi si Baji sehingga dia ingin membawanya pulang terus si Maiki mengatakan pada Takemichi bisakah kau melakukannya untukku kata Takemichi ya untuk itu aku ingin membuat imbalan apa imbalannya keluarkan Kisaki dari Toman setelah itu si Takemichi mengatakan baiklah tapi sebelum itu aku ingin Baji kembali jika kau ingin menunjukkan bahwa kau lebih berguna daripada Kisaki jika tidak aku akan membunuhmu kata si Maiki kan terus Maiki menyadari bahwa ada orang yang nguping yaitu Mitsuya dan berkata kepada Mitsuya Mitsuya keluarlah aku bisa melihatmu dari belakang dari jauh gitu kemudian si Mitsuya pun keluar dan mengatakan ups aku tertangkap basah kemudian mereka pun berkata lagi kepada si Maiki mengatakan kepada Mitsuya bahwa Takemichi akan bergabung pada squad Mitsuya pada saat ini gitu jadi mulai hari ini Takemichi resmi menjadi anggota Toman nah ketika semuanya sudah pulang Takemichi menemukan sebuah foto yaitu foto mereka berlima berenam sih karena disitu ada Kazutora jadi si Takemichi ini melihat semua satu-satu anggota Toman yang dikatakan Maiki tadi hanya saja tidak mengenali satu orang siapa satu orang ini gitu ternyata di orang yang memotong rambut itu itu adalah Kazutora tapi pada saat ini Takemichi belum mengenalinya next di chapter ke 40 nya si Takemichi lagi berada di kelas dan dia memikirkan apa yang dikatakan Maiki itu benar-benar sangat sulit gitu untuk membawa baji sekuat itu ke Bali ke Valhalla dari Valhalla itu sangat mustahil tapi bagaimanapun dia masih berpikirkan sebagaimana caranya kemudian datanglah teman-temannya yang merompat itu dan menyapa Takemichi aku telah menjadi anggota Toman Takemichi mengumumkan hal itu kepada teman-temannya gitu kan kemudian Takemichi menceritakan apa yang dia khawatirnya pada saat ini yaitu dengan membawa baji dari Valhalla ke Toman kembali kemudian temannya mengatakan itu bukanlah hal yang mudah gitu kan kemudian dijelaskan lagi oleh salah satu teman ini kemudian dia menjelaskan bagaimana sih struktur Toman itu sebenarnya dari Maiki, Draken, dan para bawahannya gitu kan dan membuat Takemichi berpikir kembali hmm apakah ini mungkin untuk ku melakukan semua ini jadi artinya sekarang Peankun ada di bawah Mitsuyakun seperti itu dan Kisaki adalah yang ketiga yang mengatakan tempat pancin nah jadi yang artinya Toman bertambah 100 orang menjadi 150 anggota seperti itu jadi bergabungnya kelompok Mobius itu kepada Toman itu akan menguntungkan Toman jadi terlalu dijelaskan agar Takmichi mengerti kenapa Maiki mungkin menjadi Maiki Sakya selanjutnya sisa dari Mobius itu masih banyak lagi kan dan mereka itu kira-kira berjumlah 300 orang dan mereka itu adalah orang-orang anti Toman gitu kan jadi sisa dari Mobius itu sebenarnya kelompok yang sangat besar sehingga di kekalahan kemarin hanya sebagian saja yang menjadi anggota Toman dan sebagian lagi tidak gitu kan sebagian dipegang oleh Kisaki sebagian lagi dipegang oleh Hanma sebenarnya itu adalah salah satu strategi Kisaki juga gitu kan nah jadi 300 orang itu dipegang oleh Valhalla yang diketuai oleh Hanma dan Valhalla juga disebut sebagai malaikat tanpa kepala disitulah sekarang Baji berada nah beberapa saat kemudian datanglah seorang kakak kelas yaitu kelas 3 yang dia tuh kayaknya keren banget tapi sayangnya mungkin kayaknya sangat preman banget gitu dan ternyata dia adalah Kazutora pada saat itu Takmichi belum bisa mengetahui siapa dia dan temannya Takmichi mengatakan ini adalah ini adalah Hanemiya Kazutora dia adalah orang ketiga dari Valhalla setelah Hanma nah terkejut dengan Takemichi ha Kazutora Mbak Kazutora gitu ha kata si Takut Tora kan mengatakan bahwa apa sekolah hari ini sudah berakhir gitu jadi semua orang terkejut dong siapa kau aku belum pernah melihat dirimu sebelumnya wow kau tiba-tiba berkata kasar padaku meskipun aku ini seniormu gitu kan Takut Tora kayak ya ampun ada kelas nih gitu kan dimadanya nah jadi semua orang pun terkejut dong ada tatu harimau di lehernya tata leher nah jadi ternyata tata leher itu memberikan sinyal bahwa dia adalah dari Toman eh dari Valhalla yaitu Kazutora bener-bener Kazutora jadi kata si temannya itu adalah hentikan Wakoto kenapa ya Mbak Gishi hey kalian kenal Takemichi gitu kan sebaiknya tadi itu jangan bertanya-tanya lagi soal seniornya itu jadi si Kazutora mengatakan kalian kenal Takemichi jadi semuanya kayak hah Takemichi dia ada disini katanya katanya Mbak Gishi nah dia adalah orang nomor tiga Valhalla Hanemiya Kazutora terus Kazutora langsung langsung memeluk Takemichi dan mengatakan wow Takemichi aku tidak percaya kita berada di satu sekolah yang sama kau hanya berbeda satu tingkat dariku gitu kan dari Kazutora mengatakan pada Takemichi dan Takemichi pun hanya bisa terkejut kemudian si Kazutora itu mengajak Takemichi ke markas Valhalla Takemichi sangat terkejut hah markas Valhalla gitu setelah diajak keluar Takemichi pun melihat ada dua orang yang sedang menunggu atau bisa dibilang anak buahnya si Kazutora yang kakinya itu patah dua-duanya gitu kan dan Kazutora mengatakan dia adalah junior orang yang paling terpercaya aku telah mematakan kakinya untuk melihat kepercayaan mereka nah disitu Takemichi sangat kayak hah terkejut banget gitu kan bisa-bisanya mereka bertingkas berbuat seperti itu gitu kan sangat mengerikan tetapi di pikiran lain Takemichi berpikir ini adalah satu-satunya cara untukku menemukan bajikun di markas Valhalla dan akhirnya si Takemichi itu mengikuti Kazutora ke markas Valhalla kemudian Kazutora mengatakan jangan khawatir aku akan membawamu bertemu dengan semuanya hah semuanya kata Takemichi dengan sangat terkejutnya gitu oke sekian dulu capture hari ini dan episode hari ini semoga dapat menghibur kalian dan suka bye bye selamat menikmati